Selain merazia pengunjung di pulau, tim SK4 Pemko Pariaman juga merazia pengunjung objek wisata dan hotel yang ada di daerah tersebut selasa dini hari. Dalam merazia tersebut, petugas mengamankan sepasang kekasih serta enam anak di bawah umur yang keluyuran hingga dini hari. Puluhan masa yang tergabung dari berbagai ormas yang hendak melakukan sweeping di sejumlah titik dan lokasi keramaian yang ada di kota Padang, usai malam pergantian tahun ini dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polresta Padang. Pelarangan aksi sweeping ini selain tidak memiliki izin, juga disinyalir akan menyebabkan terjadinya keributan dan tindakan main hakim sendiri. Sementara itu petugas kepolisian juga melakukan penutupan paksa terhadap sejumlah tempat hiburan malam yang berada di kawasan pondok dan jalan nipah kecamatan Padang Selatan yang membandel dan melewati jam operasional yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pemko Padang. Satu persatu para pengunjung ini dipaksa bubar dan meninggalkan lokasi. Petugas juga merazia dan melakukan tutup paksa terhadap sejumlah tempat beliar yang berada di kawasan tersebut. Tindakan ini merupakan upaya antisipasi terhadap tindakan kejahatan yang dinilai rawan terjadi di malam pergantian tahun baru. Kita hari ini sudah menggelar kekuatan 450 personil dengan tambahan dari polda dan instansi samping untuk bisa mengamankan kegiatan tahun baru 2019. Himbuhan kami kepada masyarakat, mari laksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, taati peraturan dan indahkan peringatan-peringatan yang sudah kita berikan. Untuk kantisipasinya jelas, setiap kegiatan masyarakat tidak boleh melakukan sweeping. Apabila melakukan sweeping, tentu sudah melanggar hukum dan akan kita tindak. Untuk tempat hiburan malam bagaimana? Tempat hiburan malam mereka sesuai dengan perizinan, sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Yang buka, sesuai dengan ketatuan silakan dan patuhi jam-jamnya. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.